Easy come, easy come Fatin kini jelas bukan Fatin yang dulu Tindak tanduknya adalah sasaran pengawasan mata halayak Pun halnya dengan kehidupan pribadinya Berawal dari seringnya Fatin tampil manis dan dewasa bersama Mika Angelo Bramanto Dua remaja ini termasuk langganan di Terpah Rumors tentang berpacaran Hubungannya gimana sama yang finalis satu lagi? Yang mana ya? Oh oke, ya Yang sama itu loh Navita, Navita salah-salah Kalah ekstratius bawel Enggak lah, kalau itu mah ya pribadi aja ya bu Gimana ngomongnya? Sebenernya dia kan kayak orangnya yang gak bisa stop ngomong sebenarnya Emang butuh kayak orang yang diajak ngomong kalau ada apa-apa gitu Jadi sebenernya aku kan pendiem banget Cuma ya jadi gitu sih sebetulnya Jadi kayak temenannya juga bukan kayak langsung temenan yang gimana Tapi emang kayak ya gitu aja sih Emang jadi temen aja karena Ya gitu aja Publik tampak menduga soal kedekatan Fatin dan Mika Mereka seakan tak rela Fatin sering bersanding mesra dengan Mika Tapi pada bersamaan hal layak seakan mulai memposisikan Fatin dan Mika Sebagai pasangan remaja ideal masa kini Sama-sama rupawan, sama-sama berprestasi Ya, saya tahu Fatin yang meraih ini tuh Ya jadi apa ya, maksudnya ini kan Double Platinum kan Ini albumnya atau sendiri sih? Album kompilasi Ya album kompilasi Ya ada yang sendiri Album kompilasi Ya jadi kalau aku ngeliatnya ya ikut bangga juga sih Seiring berlalunya waktu Sepasang insan muda ini tetap percaya Kebersamaan diantara mereka jauh lebih bermakna besar ketika mereka tetap berjalan dalam diam SOS hadir kembali untuk Anda pemirsa Masih bersama saya Yuwanita dan juga bintang tamu saya Wanita mungil yang cantik Suaranya juga keren banget Fatin Sitya Lubis Dan pemirsa jangan lupa untuk mendatangi ini nih ya Live.viva.co.id Di sini ada berita seru banget pemirsa mengenai Seorang wanita yang mampu berpose ekstrim Dan wanita ini adalah wanita yang dikatakan terlentur di dunia Aduh ini seru banget ya bisa mendapatkan di live.viva.co.id Oke Fatin ya aku sedikit penasaran gitu ya Tadi ketika aku melihat Fatin di segmen sebelumnya kita ngobrol seputar orang tua Fatin kan nampak memang tipe yang pemalu gitu kan Terus juga katanya gengsi juga Kenapa? Kenapa? Apa yang membuat Fatin itu gengsi untuk mengungkapkan sayangnya kepada orang tua? Gak tau aku kayak orangnya kenang-kenang kalau misalnya lagi malu ya malu banget gitu Kalau udah gitu banget kayak Pokoknya aku gak jelas gitu deh Gak jelas gitu pasti gimana? Gak ngerti Padahal maksudnya kan padahal aku lihat orang tua Fatin sendiri cukup ekspresif ya Maksudnya untuk yang semangat banget gitu kan Gak sempat ke Fatin gitu kan Nah dengan kesuksesan yang sudah Fatin miliki sekarang Apa yang sudah Fatin berikan kepada orang tua? Tadi apa? Mamaku udah ganti HP Terus abis itu aku lagi nabung buat beli rumah baru Sebelum kecil Gitu ya Terus untuk apa? Kutaya Aku mau beli mobil baru yang lebih bagus daripada mobil aku Oh selesai banget Jadi tetap berbagi untuk kedua orang tua dan keluarga gitu ya Nah apa arti keluarga buat Fatin? Apa ya? Kayak Fari ngeliat mereka terus tapi gak bosen-bosen kayak Mamaku tuh kalo aku ngelalas sama mamaku tuh suka garing-garingan gitu Tapi mamaku tetap ketawa Jadi menurut aku orang yang paling kocak gitu ya di rumah tuh keluarga aku Kau gamu ya? Sedeket apa? Fatin ini tiga bersaudara ya? Iya Fatin anakkah? Pertama Anak pertama ya? Sedeket apa Fatin sama adik-adik Fatin? Betul banget Tapi kalo sama yang paling kecil itu mau nanggep dia kayak mukanya gak berubah Sampai sekarang kasih maes deh kayak masih lucu Jadi kalo sama Fadil aku berantem mulu Kenapa? Gak tau mungkin karena beda 2 tahun jadinya kayak Suka ngasih Terus mereka suka segi gak sih? Kan Fatin secara kesibukannya padat banget Sering ada jatuh affair-affair juga keluar kota gitu kan Kalo mereka kangen sama Fatin terus gimana? Telepon-teleponan atau gimana? Gak paling BBM Terus BBMnya kalo Fadil kak Setelah aku kayak apaan sih? Gak BBM loh Gak Apanya kangen Iya kayak gitu-gitu Tapi Fatin sering kangen gak kalo lagi di luar kota gitu? Lagi acara terus sama adik-adik suka kangen gak? Kangen sih Cuma gak bilang-bilang Tapi sekarang Tapi ternyata kangen ya? Gak tapi ternyata kangen ya? Gak tapi ternyata kangen ya? Biarpun badannya mungil begini Ternyata Fatin itu jago banget karate Lagi belajar ya? Lagi kursus apa gimana sih? Udah belajar Cuma sekarang kayak vakum gitu Kayak vakum gitu gitu kan? Tapi banyak yang minta pengen ngeliat Kasih dong sedikit gerakannya Gerakan dasar aja gitu kan? Mungkin orang banyak berpikir kalo Fatin ini cewek yang feminin kayaknya lemah banget Heits! Jangan salah kalo anda berani macem-macem Sikat Fatin ya? Kasih sedikit aja gerakan gitu kan? Dan biar Fatin ini disini semua terpukau sama kamu Ayo coba Bang Hitam tuh lagi bela katanya Udah Bang Hitam kan tuh? Udah Bang Hitam kan tuh? Ayo coba 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 Awas Jangan ngelakuin gerakan yang ekstrim ya? Ayo Jadi Ini namanya Gensi Gensi Udah lama banget sih Jadi Misalnya dikiri dulu Terus ini tuh ulu hati Pelan-pelan ngomong ya Fatin Iya oke kan Oke Jadi ini ke ulu hati gitu kan? Terus kalau 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 selalu gitu jadi gini Pokoknya tuh Kendinya harus tenang ulu hati Kalau cuman jadi ulu hati Kalau makin cepetnya tuh pake pinggang Jadi kayak langsung slep gitu Apa langsung? Udah aku malam Langsung slep apa? Langsung slep gitu? Kalau aku sampai Kalau aku sampai Oh segitu doang? Kalau mau aku malu Soalnya aku sabuk hitam yang tidak baik Kamu berapa lama sih latihan ini? Sudah nyampe berapa tahun? Aku dari kelas 5 SD Dari kelas 5 SD? Terus Kepake buat Alasan kamu pertama kali belajar karate ini untuk apa? Karena adik aku sih Fadil Kalau abis main tuh selalu nangis Kalau abis main selalu nangis? Kalau abis main pulang-pulang kayak Heee Terus Kan aku yang paling Sebenarnya tomboy itu kayak Aku jiwanya tertukar oleh Fadil Padahal aku nangis Aku kayak apaan sih? Saudara yang tertukar gitu ya Terus Kalau Fadil pulang nangis Akhirnya aku disuruh temenin dia karate Jadi Oh jadi gara-gara Awalnya tuh gara-gara Karena adikmu sering nangis Makanya kamu jadi mau belajar Iya Gak pengen juga sih Ikut-ikutan aja Terus udah kepake belum? Kamu belajarin mobilah diri ini Aku udah kepake belum? Untuk Untuk Apa namanya? Untuk melindungi diri sudah sempet kepake belum? Mungkin ada yang gangguin kamu Terus kamu Mungkin ada kursus-kursus lain gak yang sedang Fadil jalani? Jadi nyariin gue gitu Jadi aku tuh SMP ada name tag-nya gitu Jadi gue Vira ya Jadi kayak sosok-sok kayak kenal aku Terus aku ancang-ancang gitu Kudus Padahal aku bingung juga mau ngapain Terus dia kabur gitu Oh gitu? Ya aku kayak refleks gitu Berarti refleksnya udah bisa juga gitu kan Jadi ilmu yang kamu dapatkan itu gak sia-sia gitu kan Iya Nah Kemudian Apa nih? Untuk melengkapi diri Fatin Supaya kualitasnya semakin meningkat lagi Apa yang kamu lakukan? Mungkin ada kursus-kursus lain gak yang sekarang sedang Fatin jalani? Aku pengen ngambil bimbel sih Soalnya aku lagi fokusin di sekolah kan Jadinya pengen ujian nasional kan Bentar lagi Bimbel kan di jadwal Gitu ya? Pengen ngejar, bimbingan belajar gitu Oke Masih akan ngomong lagi dengan Fatin Ya kami segera kembali untuk anda memirsa Jalan kemana-mana